Halo teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel youtube saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini saya mau kasih lihat saya punya tanaman ubi madu Ubi jalar madu ya teman-teman, ini sudah rimbun sekali Ini saya tanam dari ubi ya teman-teman Dari umbi yang sudah lama terabaikan di dapur Lalu saya tanam di dalam planter bag ukuran 75 liter Sudah serimbun ini, nanti batangnya bakalan kita pangkas Kalau sudah mulai menua, lalu kita tanam di kebun utama ya teman-teman Jadi disini buat pembibitan saja teman-teman Tapi kalaupun memang umbinya banyak ya alhamdulillah teman-teman bisa kita konsumsi Lanjut disini saya punya tanaman kacang panjang BTW ini tanaman kacang panjang saya ini organik ya teman-teman Jadi tanpa pupuk kimia, tanpa pesticida Makanya bentukannya seperti ini Ada hama seperti ini Tapi tidak apa-apa, nanti kita petik lalu kita cuci saja teman-teman Jadi hari ini tuh Orang ada pesan lalapan Ke mama 10 porsi Tapi mama sudah tidak beli kacang panjang lagi Karena berharap nanti kita bakalan Panen atau petik kacang panjang dari samping rumah teman-teman Ini kacang panjang penampakannya seperti ini Ini saya tanami di dalam planter bag ukuran 75 liter teman-teman Itu cabai ya teman-teman Saya taruh biji cabai saja disitu Nanti dia tumbuh sendiri seperti itu Dan disampingnya ini kan saya Semai gambas Dan sekarang ini dia sudah menjalar, merambat kemana-mana Itu saya sisakan saja dua pohon di dalam planter bag Media semayannya yang utama itu tidak saya pindahkan lagi Dan sekarang tuh Udah kayak gini teman-teman Pohonnya subur sekali Lanjut ini saya mau petik dulu ya Teman-teman kacang panjang Buat menambah Isi warung omah Mama saya teman-teman Aduh ada banyak sekali buahnya teman-teman Kita petik yang sudah tua saja ya teman-teman Ini walaupun ukurannya besar seperti ini Tapi dalamnya tidak kopong teman-teman Seperti ini Di bagian sini juga ada Masih banyak lagi ya buahnya teman-teman Tapi belum siap untuk dipetik Masih banyak Tapi belum siap untuk dipetik teman-teman Jadi kita petikan sudah mulai tua saja Ini lumayan ya teman-teman Bisa mengurangi modal buat jualan Jadi kita tinggal petik-petik saja di kebun teman-teman Bukan di kebun sih Tapi lebih tepatnya ini di halaman rumah Halaman samping rumah saya Mungkin yang lainnya ini Dua hari lagi bisa kita panen Langsung kita cuci ya teman-teman Begitu dipetik Langsung kita cuci Kalau hanya untuk lalapan Ini dirasa cukup ya teman-teman Untuk 10 porsi Daripada mama harus beli satu ikat Yang harganya bisa sampai 8 ribu Ikatannya juga kecil sekali teman-teman Lebih baik kita tanam sendiri Seperti ini Kita bisa petik seperlunya kita Di bagian sini juga ada teman-teman Ini di bagian belakang kamar mandi saya Saya tanami kacang panjang juga seperti ini Sudah mulai ada yang berbuah juga Tapi buahnya masih kecil teman-teman Jadi belum bisa kita petik Mungkin dua hari atau tiga hari lagi Baru bisa kita petik Lanjut kita Mau masuk ke dapur Tapi kita lewatnya muter ya teman-teman Jadi kita lewati kebun belakang rumah dulu Ini anakan Nenas yang saya taruh di samping kandang Ayam Bakalan kita pindahkan ke kebun utama teman-teman Tapi mungkin nanti Sore ya teman-teman Karena lagi sibuk-sibuk banget Nih Di sini juga ada kacang panjang Ini kita bakalan petik Dua atau tiga hari lagi Cabai juga ada Cabai di bagian sini itu subur sekali teman-teman Di bagian sini subur sekali cabainya teman-teman Gambasnya juga alhamdulillah Sudah mulai merambat Ini saya simpan untuk benih ya teman-teman Buat bibit Gambasnya Ini juga ada Satu yang menjuntai Sudah mulai merambat gambasnya teman-teman Alhamdulillah Di situ juga saya punya Semayan Tomat Dan teman-teman lihat di bagian belakang itu Aduh ya Masya Allah Itu pohon cabai saya Sudah mirip tanaman hias ya teman-teman Yang kerdil-kerdil itu Kacang panjang juga Area sini banyak Nanti kita petik ya teman-teman Untuk Dua atau tiga hari ke depan Di bagian sini juga saya buang saja buah cabai Di dalam pot Strawberry dan sudah tumbuh Ini juga nanti kita pindahkan ke kebun utama kita ya Lanjut di bagian bawahnya sini Saya punya Beberapa Pohon kangkung Karena memang dulu disini tempat kangkung teman-teman Jadi pas kita cabut-cabutin rumputnya itu Kita cabut dengan semua tanaman kangkung yang merambat ini Dan batangnya masih tersisa teman-teman Jadi dia tumbuh lagi Alhamdulillah sekali ya teman-teman Tanaman-tanaman saya tumbuh subur Baik di halaman samping maupun di halaman belakang rumah Semoga bisa cepat berbuah dengan subur dan banyak ya teman-teman Biar kita bisa menikmati hasilnya lebih cepat Terima kasih teman-teman yang sudah mampir di channel youtube saya Jangan lupa like, komen, subscribe Dan nyalakan tombol lonceng notifikasi Biar teman-teman bisa dapat informasi Kalau saya upload video baru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton